mobil tadi itu mobil ada motor oh iya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa selalu sehat selalu kompak dan selalu bugar amin melanjutkan perjalanan saya masih di seputaran kota ruteng disini saya juga akan tampilkan gambar ground kemudian jalan-jalan sore hari kalau di video kemarin saya jalan-jalan di pagi hari pagi hari udaranya dingin kemudian kali ini saya akan menampilkan video suasana kota ruteng pada sore hari seperti ini ya teman-teman kita nampak terlihat pemandangan yang warna-warna kuning oran campur aduk disini tampak indah sekali kota ruteng diselimuti suasana yang kuning membara ya kota ruteng ya top banget pokoknya selain memiliki hawa dingin dan sejuk ruteng juga memiliki banyak biara sebuah rumah pertapaan bagi para biarawan biarawati katolik atau yang sering disebut suster sepanjang perjalanan di sisi kanan dan kiri banyak sekali bangunan biara hanya berjarak sekitar 50 hingga 100 meter lagi-lagi saya menjumpai biara dari berbagai kongregasi religius saking banyaknya banyak orang menjuliki kota ini kota ruteng dengan kota seribu biara jumlah memang tak sampai seribu namun sebuah kota kecil yang memiliki luas wilayah 7136 km persegi ini berdiri lebih dari 52 komunitas biara biarawati dari berbagai macam kongregasi religius teman-teman sekalian saya ada di kota ruteng saya tampilkan video rumah baru wunut ini adalah contoh rumah adat kerajaan zaman dulu di Manggarai kondisinya seperti ini terawat kemudian ya hanya ada beberapa bagian rumput yang tumbuh liar yang belum dicabuti sama disini nampak trutornya juga bersih ya guys rumput-rumputnya tertata dengan rapi terlihat sekali kalau dirawat ya terlihat sekali kalau dirawat kemudian ada bunga ini atau bunga apa ya ini ya bersih ini adalah taman kota guys saya sampai di taman kota ruteng karena masih terlalu pagi ini saya kayaknya jadi kondisinya masih sepi apalagi di ruteng ini dingin ya udaranya dingin banget ini saya rasanya kayak membeku ini ada ini tempat air cuma airnya kosong ya kemudian ada anten radio kemudian ada apa lagi ya ya ini taman kota sayang disini tidak tidak ada apa-apa ya mungkin tidak ada tempat permainan anak kemudian tidak ada bandulan tidak ada peluh serutan yah kondisinya kosong ya guys oke guys saya coba lanjut lagi menuju alun-alun ini ini taman kota seperti ini jadi kondisinya kosong hanya ya tanaman tanaman yang hijau ini saya menuju alun-alun taruteng ya ini saya akan menyebabkan oh sana itu adalah pores ya pores menggerai ya kapak kapak pendek ini enggak ada tulisan ya tidak ada tulisan jadi kosong patungnya siapa ya jadi teman-teman teman-teman ya saya lihatkan patungnya yang mungkin tahu ini patung siapa nanti bisa komentar di bawah video saya ini ya ini kota Manggarai atau lebih dikenal dengan kota ruteng ya guys jangan teman-teman dari sekian yang saya lewati tadi di kota ruteng saya menemukan beberapa hal satu kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang ada di ruteng ini ada beberapa yang tidak pakai plat nomor kayaknya mungkin kendaraan baru ya atau mungkin kendaraan lama yang platnya sudah usang sehingga rusak dan terjatuh teman-teman yang punya pengetahuan tentang kenapa plat nomornya tidak terpasang atau kenapa plat nomor yang sudah rusak itu tidak dipasang lagi bisa komentar di bawah ini ya saya penasaran sebenarnya karena plat nomor itu sebenarnya kan suatu kewajiban yang harus dipasang tapi beberapa saya menjumpai plat nomornya tidak terpasang ya selamat menikmati tapi di mana ah 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 temen kering-keri atau yang foto-foto tapi ya lupa matanya selamat menikmati temen-temen melanjutkan kisah saya tadi tentang biara ternyata disini juga bukan hanya bangunan biara yang banyak tapi bangunan gereja pun banyak dicumpai disini tak heran juga bila di kota Ruteng juga dijuluki sebagai kota seribu gereja temen-temen jangan ditiru ya untuk pengendara seperti yang terekam dalam kamera saya tadi sebuah angkot warna merah melanggar traffic light jadi itu contoh yang tidak baik padahal di kota Ruteng ini sangat tertip di video saya sebelumnya saya tampilkan seperti ini padahal banyak sekali pengendara yang tertip dan mayoritas memang tertip memang kotanya sudah indah dan lalu lintasnya tertip semakin bagus penumpang teman-teman disini terima kasih teman-teman disini saya tampilkan sekilas video ini adalah jalan ke arah Labuan Bajo dari kota Ruteng jadi saya katakan dari awal tadi bahwa Ruteng itu kota indah seperti ini jalannya juga bagus kanan-kiri juga kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa keren jadi seperti ini kota Ruteng beda dengan kota-kota lainnya kalau anda merasakan datang sendiri di kota Ruteng di sini udaranya dingin banget ya bos bisa air sampai bisa 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 keberang oke, siap siap, terima kasih bos ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa